Mas, gue ada sesuatu nih buat lo nih Weh, apaan tuh? Liat dong Wah? Apaan nih? Wah, bang, tutor Tutor, masang livery bang Wah, 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 bang, so tutor Oke, so what's up guys, kembali lagi di channel RB Automedia Bersama gue Bangkit dan Gue Rais, orang Jerman Wah, oke guys ya Kali ini kontennya sedikit berbeda Karena kali ini kita akan memberikan tutorial cara Mengatasi buat kalian yang gak bisa pasang livery guys Ya, yang liverynya gagal Yang gak tau cara pasang livery Eh, tonton ini video Karena video ini juga adalah tutorial terbaru Ya, jadi sangat-sangat akurat Dan tonton sampai habis jangan di skip Karena sebenarnya gampang banget Ya, gampang banget tutornya Jadi, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke, temen-temen Untuk masang livery FR Legend ini Yang kalian butuhkan adalah FR Legend Dengan isinya dananya cukup ya Uang-uangnya buat beli kuota liverynya Sama buat beli mobilnya Nah, itu udah pasti Yang kedua, kalian siapkan aplikasi UC Turbo Ya Yang gini nih guys Nah, iya kayak gitu ya Beberapa orang ada yang bilang Make UC Browser ya kan Tapi, buat itu gue sempet nyoba Sempet beberapa hari Make UC Browser jaman dulu Cuman, lama-lama Kayak kurang worth it Dan gue pindah ke UC Turbo Dan UC Turbo ini pemakaian yang paling lama guys Jadi, saran dari gue Dan abang gue ini Make UC Turbo aja Ya, pake UC Turbo Oke, jadi Yang pertama adalah Kalian pilih livery yang kalian suka ya Disini kita pake channel kita sendiri Ya kan Karena ini Untuk tutorial ini juga terkhusus Buat cara masang livery dari RB Otomedia Tapi bisa juga kalian terapin livery dari Youtube lain Sama kok intinya ya Oke Nah, disini kita pake liverynya Kimi Janara Kenapa? Karena livery yang ini tuh cukup banyak banget ya Ada 1300 layar Nah, cocok nih buat Ben Smart Kita buka aja Pertama kalian tonton iklannya Oke, temen-temen Pertama-tama kalian tonton dulu videonya Ya kan Sampai kalian ketemu PW-nya ya Password buat membuka livery pas tebinnya Nah, misal kalian kalau sudah ketemu videonya Sudah ketemu passwordnya di video Nah, selanjutnya kalian pergi ke deskripsi Nah, di deskripsi video kalian scroll terus sampai ada bacanya livery via pas tebin Nah, kalian pencet linknya Nah, sekarang di bagian pertama ini Bagi kalian yang mau ngetes PW-nya dulu bener apa enggak Kalian coba di Chrome dulu aja Ini kita masukin dulu PW-nya Nah, setelah berhasil nih guys Langsung kalian pencet titik tiga di atas kiri Buka browser Pencet selengkapnya Nah, selanjutnya pencet yang UC Turbo Iya, betul banget Nah, setelah itu Kalian masukkan password yang tadi ada di video Pencet tidak aja guys Nah, sekarang udah nih Jadi ini kita buka pas tebin lewat APK UC Turbo Sebenernya kalian bisa juga Kalau misal enggak ada versi buka di aplikasi Pertama kalian pencet link yang pas tebinnya Yang ada di deskripsi Lalu kalian bisa pencet ini nih Logo bagikan Terus kalian salin link Nah, bisa kayak gitu Langsung kalian masuk ke UC Turbo aplikasinya Terus Kalian bisa salin Nah Lalu kita pencet buka Kemudian masukkan password yang ada di videonya Nah, kita pencet tidak aja disini ya Oke, teman-teman Udah masuk ke livery-nya Itu dua cara ya Untuk menuju UC Turbo-nya Nah, sekarang cara menyalinnya Nah, nyalinnya teman-teman Enggak harus dari body ya Emang enggak Jadi salinnya itu dari sini nih teman-teman Oke, bisa contohin Contohkan, pilih dan salin Nah, biar kalian gak jauh-jauh nih Gak capean Kalian sangkutin disini Nah, di tulisan ini Tadi yang ngikut Tinggal kita cari sampai batasnya ya RBI Automedia Kalau bikin pas tebin Itu ngasih jarak body sama window-nya Itu rada jauh Biar kalian juga gak Susah nyari Nah, ini guys Tinggal kita pindahin aja Nah Itu kalian pencet salin Nah, setelah itu Kita menuju FR Legend-nya Nah, kita beli dulu Mobil yang sesuai Dengan livery yang ada di video Atau livery yang kalian inginkan Ini mobil SX-nya Kita beli Nah, selanjutnya Kita pergi ke layar yang ada di body 1300 layarnya Ini udah mentok Kalian kalau misal belum begini Kalian bisa beli dulu Tapi karena ini gue udah beli Sampai 1300 Jadi yaudah begitu Langkah kedua Sekarang kita salin Yang ada di window guys Kita balik lagi ke UC Turbo-nya Nah, langkah-langkahnya sama ya Salin dari situ ya Bukan dari tulisan window-nya Kalian sakutin juga Nah, sampai sini guys Pastikan Nyalinnya itu Hati-hati ya guys ya Teliti Nah, sekarang kita Import lagi Di bagian window Tambahkan livery Nah Ini semuanya tersalin guys Langkah selanjutnya adalah Modifikasi Nah, kalau untuk modifikasi sendiri Ya itu Kalian bisa lah ya sendiri Tinggal nonton video Yang kalian tonton Kalian cari livery-nya Seperti itu Oke Kayak gitu aja Untuk Livery Pastebin Oke teman-teman Oke teman-teman Nah, sekarang adalah tutorial Yang kedua Karena kita menyediakan Dua varian Lewat livery Pastebin Sama yang kedua Itu lewat Microsoft Word Ya Tapi Kita disini Bisa pakai dua aplikasi Nggak harus pakai Microsoft Word Kalau misalnya kalian tidak ada Aplikasi Microsoft Word Nah, ini dia Kalian bisa pakai Aplikasi WPS Office Nah, ini banyak banget Teman-teman gue yang Pakai WPS Office Oke Jadi pertama Kalian download dulu Aplikasinya ya Ada di layar ya Kelihatan Lalu Kalian masuk ke YouTube RB Automedia Dan kalian cari video Yang Kalian inginkan Livery-nya Setelah itu Kalian kan Nonton Masuk ke deskripsi Kayak tadi Kalian scroll Sampai ketemu Bacaan Livery Via Mediafire Microsoft Word Oke Disitu ada link-nya Kalian pencet Ini gampang banget juga Download-nya Kita nggak pernah bikin Ribet orang Bener-bener Easy to use Karena kita sebagai Content creator Content creator Livery Terutama Pengen Karya kita juga Bisa dipakai Makanya kita juga Buat tutorial ini Kayak gitu Jadi kalian bisa nikmatin Livery-livery RB Automedia Yes Walaupun dia ada Effort dikit lah Kita sama-sama Bereffort lah Oke Selanjutnya Kalian download Ininya ya File Microsoft Word Kita pencet sekali Abis itu kita tunggu Nah Dia sampai download No scam-scam No virus-virus Ya betul Nah tapi kalau misal Ada kayak gini nih Mendownload aplikasi Aplikasi ini apa nih Kan tidak Ini batal aja ya Sekarang kita keluar Kita masuk ke Pengelola file ya HP masing-masing ya File File-file pengelola gitu kan Dia masing-masing HP kalian Pasti ada Lalu kalian cari ke penyimpanan ponsel Lalu ke download Nah nanti dia akan terdownload disitu Tergantung juga buat temen-temen mungkin nyimpen downloadannya itu dimana ya Disini gue nyimpennya di folder download Lalu kita pencet liverynya ya file yang tadi Lalu kita cari aplikasi WPS Oke ini dia Kita pencet lanjutkan Nah udah masuk nih temen-temen Sekarang kita bakalan nyalin ya Seperti biasa Kayak tadi nyalinnya itu dari sini ya Bukan dari Bodi Ya salah tuh Dari sini Sekarang kita salin secara hati-hati dan teliti ya temen-temen Kalian bisa juga tarik ke bawah Tapi dia rada cepat Tapi harus Hati-hati juga Sampai kita cari Akhir dari Liveri si bodinya Terus kita salin Sampai bawah Sabar ya Karena emang panjang banget temen-temen 1300 layar Emang dibayar dengan kita Nyalin liverynya Semakin banyak juga ya tentunya Gue gak pernah kepikiran Pas update ever legend Ya pas update ever legend tuh Ternyata 1300 layar itu Lumayan merepotkan Buat nge-share kemana-mananya guys Bahkan Mungkin ada beberapa HP kalian aja Nyalin 1300 layar itu Gak cukup Gak bisa Jadi harus setengah-setengah Itu sih yang kita takutin Ada yang HPnya Takutnya gak kuat ya Pastikan HP kalian juga harus Ini ya Tidak penuh gitu Jadi tidak Lemot juga Nah ini temen-temen Kita sudah sampai window Ya Tidak salin window nya ya Kita masih body nya dulu Nah ini dia Ini akhir dari Liveri body nya ya Code delivery body nya Sekarang kita salin Kita tunggu Sekarang kita masuk ke Aplikasi ever legends nya Nah ini dia Kita pilih menu Body ya Liveri Sekarang kita pencet ini Sekarang kita pencet import Lalu tempel Dan tambahkan livery Sah itu dia guys Ada 1299 layar guys Artinya semuanya tersalin Ya persis sekali Ini totalnya 1299 layar itu Liveri nya Kimi ini ya temen-temen Kalau livery lain itu bisa berbeda-beda Isinya Terus untuk Bagian window Sekarang kita pencet dulu ya Window nya Nah Sekarang kita masuk ke WPS tadi Kita salin yang window nya Nah kalau udah sampai window itu Sebenernya enak Karena dia kan udah akhir Jadi kita Bisa salin Lebih cepat Karena patokannya udah gak ada lagi Nah itu dia Udah langsung ke akhir Kita pencet salin lagi Sekarang kita masuk ke Ever legends Kemudian import lagi Tempel dan tambahkan livery Damn Udah ketempel Dua-duanya sama-sama mudah Tinggal kalian pilih yang mana Dan Bisa nya yang mana juga HP nya Karena HP orang itu beda-beda Jadi kita udah menyediakan Dua alternatif link Ya Jadi tidak ada kartu tidak bisa Dan kita juga sudah bikin Tutorialan nih Udah Kurang enak apa lagi gitu kan Jadi kalian buru-buru Pakai livery-livery dari RBA Automedia guys Yes Oh iya Jadi Dari mulai yang Regen kemarin Itu pas tebinnya juga Kita lebih mudahin lagi Jadi setiap ada body Ada nama layarnya gitu Kayak misal Livery Regen kemarin itu 1459 layar Kalau gak salah guys Nah Itu kita tulisin layarnya Jadi Kalian bisa mastiin Oh ini 1459 layar Berarti sudah komplit Semuanya tersalin Jadi disitu ada patokan Jumlahnya ada berapa Kayak gitu Oke temen-temen Untuk tutorial kali ini Bisa kalian terapin Di semua Livery yang lewat Pastepin Atau lewat Microsoft Word Di semua youtuber juga Ya sama Caranya Mungkin ada perbedaan-perbedaan Dikit Tapi itu Untuk cara nyalinnya itu sama Dan Segitu aja Untuk video kali ini Semoga kalian Bisa semua Ya makinnya Good luck buat kalian Jangan di skip-skip Kalau nonton tutorial ya Ini Sumpah ini gampang banget Asli Asli ini gampang banget Gue yakin Ya bisa lah Oke jadi See you on the next video Gue bangkit dan Gue Rais Ya sampai jumpa di Konten-konten Ever Legends selanjutnya Ya segitu aja Bye bye Ini guys tempat komen